Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah suatu mata rantai perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tak terpisahkan dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Sebuah pemerintahan darurat yang terbentuk dan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di saat pucuk pimpinan Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II terjadi. Bersamaan dengan serangan ke Bukit Tinggi dan Lubuk Linggau, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Dalam situasi genting di saat Soekarno terancam inilah, lahir dua buah surat kawat yang berisi penyerahan mandat untuk membuat pemerintahan darurat di luar Pulau Jawa. Satu buah surat ditujukan untuk Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran saat itu. Dan mandat lainnya ditujukan untuk perwakilan Indonesia di India, Sudarsono, Palar, dan Maramis, apabila Syafruddin gagal dalam membentuk pemerintahan di Sumatera. Namun surat mandat tersebut tak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara, karena seluruh saluran komunikasi telah dihancurkan pihak Belanda. Pada saat agresi terjadi, Syafruddin Prawiranegara tengah berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perintah Kilat Nomor 1 Strip BB Strip D Strip 48 1. Kita telah diserang 2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maghub Karena sudah mendengar situasi yang terjadi di Yogyakarta, maka Syafruddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan sejumlah petinggi. Di antaranya hadir Kolonil Hidayat, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, di rumah kediaman Teku Muhammad Hassan, Gubernur Sumatera saat itu. Pada saat rapat berlangsung, datanglah informasi yang mengatakan bahwa pasukan Belanda tengah menuju lokasi pertemuan. Sehingga diputuskanlah untuk meninggalkan Bukit Tinggi dan mengungsi ke tempat yang aman. Dengan menelusuri Rimba Belentara dan membawa peralatan komunikasi yang tersisa, para pejuang ini dipecah menjadi beberapa kelompok dan mengambil rute yang berbeda. Namun satu tujuan, yaitu halaban di Payakumbu. Karena daerah inilah yang dirasa aman dari pantauan Belanda. Karena berhubungan dengan radio sebagai alat komunikasi, maka tim dari RRI Bukit Tinggi melakukan penelusuran ke daerah yang bersejarah tersebut. Jauh memang. Meskipun saat ini sudah berada di zaman yang maju dan generaan serba modern, Tim ini membutuhkan waktu berjam-jam dari Bukit Tinggi untuk sampai ke halaban Payakumbu. Setiba di Payakumbu, kami pun menemui seorang tokoh masyarakat yang juga pemerhati sejarah perjuangan PDRI. Pak Metrizal namanya. Dan tim dari RRI Bukit Tinggi terus menggali berbagai informasi tentang sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia ini. Kebetulan pada saat tersebut Pak Saab sedang berada di Bukit Tinggi berserta kabinet-kabinet yang lain yang berberan tentang prokonomian. Kebetulan berada di Bukit Tinggi setelah mendengar keadaan darurat, Belanda sudah mulai mendekat menghindarlah ke halaban. Di halaban inilah, sejumlah tokoh pimpinan Republik Indonesia berkumpul. Di antaranya, Syafruddin Parawiranegara, Tengku Muhammad Hassan, Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, dan beberapa pejuang lainnya. Walaupun secara resmi, surat mandat dari Presiden Soekarno belum diterima, Namun, atas hasil kesepakatan rapat pada saat itu, Tepatnya tanggal 22 Desember 1948, Maka diputuskanlah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, Dan diketuai oleh Syafruddin Parawiranegara, Serta beberapa nama menjabat sebagai menteri. Mulai saat itu, tokoh PDRI terus menyuarakan ke dunia luar jika Republik Indonesia masih ada, Ya, dengan sarana radio sebagai alat komunikasi. Karena terus gencar menyuarakan tentang keberadaan Indonesia, Akhirnya, pihak Belanda mulai mencium lokasi di halaban ini, Hingga akhirnya, pejuang PDRI harus berpindah ke lokasi lain, Yaitu Koto Tinggi di Gunung Aumeh. Di sini, terus disuarakan tentang keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ke dunia luar. Kami pun terus menanyakan kepada Pak Metri Zal, Kenapa daerah Koto Tinggi yang dijadikan basis dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini? Kenapa Koto Tinggi dijadikan basis PDRI oleh pejabat-pejabat PDRI? Memang itu atas nasihat dari rekan-rekan Pak Rasid. Merujuk ke belakang pada tahun 48 bulan Desember tersebut, Pada tanggal 19 pagi, Itu Tan Malaka dipanggil ke istana di Jogja. Belanda sudah mulai mendarat di Makuo, Di lapang udara Makuo. Dipanggillah oleh Pak Jenderal Sudiriman. Kalau seandainya negara kita ini sedang keadaan darurat, Kemana kira-kira basis pemerintahan darurat kita untuk bermukim? Diarahkanlah oleh Bapak Tan Malaka ke Koto Tinggi. Pesan tersebut disampaikan melalui radio setelah menyampaikan perintah kilat. Perintah kilat itu kan tanggal 19 itulah. Itulah dasarnya Pak Safuruddin itu membentuk PDRI ini. Kalau mandat tak sampai, Ibu. Mandat Pak Soekarno tak pernah sampai ke Pak Safuruddin. Jadi isarat Pak Saf untuk membentuk pemerintahan PDRI itu adalah terdengar Perintah dari Jenderal Sudiriman melalui radio itu yang merupakan perintah kilat. Itulah dasarnya Pak Saf membentuk PDRI. Sejarah juga mencatat bahwa ketika pejuang PDRI akan menuju ke Koto Tinggi ini dibagi dalam beberapa kelompok. Dan kami pun terus bertanya pada Pak Medrizal tentang hal ini. Karena Pak Safuruddin sudah membaca gelagat dari Belanda bahwasannya radio sudah karena sering mengudarakan PDRI ini sudah terbentuk sudah pasti ketua yang diincar. Pak Safuruddin, dia tidak mengatakan dia presiden. Pasti ketua PDRI yang diincar oleh Belanda. Memang itu strateginya. Makanya Pak Saf memakai jalur Jalan Riau rencananya ke Marotakus itu supaya Belanda terpancing dengan rombongan Pak Saf. Supaya rombongan Pak Rasid yang banyak ke arah Koto Tinggi selamat. Di Koto Tinggi ini juga berdiri sebuah tugu atau monumen. Nah, siapakah yang membangun monumen ini? Jadi kalau kembali ke masalah monumen, ini adalah hadiah dari pejabat PDRI. Kebetulan Pak Ganto Suaro adalah pelaku. beliau pernah memberikan nasihat kepada anaknya yang menjadi sekda dulu di Padang. Sekda Sumbar. Waktu Pak Azwaranas menjadi gubernur. Kebetulan masyarakat Koto Tinggi saat itu mengajukan pembangunan monumen ini. Kebetulan jumpa dengan anak Pak Ganto. Pak Ganto tersebut mengingat juga dengan orang tuanya, Pak Ganto ini. Jadi karena ada yang datang ke menu menunjukkan anak Pak Ganto ini, ingat pesannya, maka diprioritaskanlah permohonan masyarakat ini. Dengan kebijakan beliau, sisa anggaran digunakan untuk pembangunan. Lalu apa makna dari dua patung dan antena yang berada di puncak tugu PDDRI ini? Memang itu menggambarkan bahwasannya di Puadata dan di Sengedodok itu, di situlah letak sender. Sender radio. Beserta radionya. Sender itu kan pemancar. Dan radionya. Memang inilah kadang-kadang salah tafsir. Memang betul radio ini banyak. Di halapan rombongan Pak Saf juga bawa. Di rombongan Kolonil Hidayat sama Pak Dahlan Ibrahim juga bawa. Itu radio tenteng. Yang di punggung. Tapi kalau radio station, radio ini satu-satunya memang di sini. Yang pakai jenset, yang pakai sender, pakai pemancar, dan radio yang besar, besar-besar kulkas itu. YBJ-6. Yang sekarang ada di Bukit Tinggi. YBJ-6. YBJ. YBJ-6. Jadi yang PAUDATA itu basisnya apa Pak? Itu tempat radio. Radio Pak. Nah, di PAUDATA radio itu bermukim berada di PAUDATA itu selama semenjak tanggal 23 Desember 48 sampai 10 Januari 49. Kira-kira berapa hari lah. Dari 23 sampai 10 Januari. Nah, karena seringnya juga di PAUDATA itu mengudara, mempermasikan ke Birma, ke Laos, terutama sekali ke Balong. Kalau nggak-nggak transit, nggak-nggak sampai ke Birma, transit dulu dari Balong ke Birma. Di lokasi ini, kami juga melihat sebuah kantor. Nah, apakah betul ini kantor PDRI? Sebetulnya itu bukan kantor PDRI. Itu adalah kantor gubernur Sumatera Tengah. Kan Pak Rasid menjabat dua. Sebagai gubernur militer Sumatera Tengah dan sekaligus menteri kemakmuran rakyat di PDRI. Jadi, kebetulan beliau merangkap jabatan, kantor gubernur ini pernah juga dijadikan sebagai kantor PDRI. Sebetulnya PDRI ini nggak punya kantor. kan darurat, pindah-pindah. Nah, ini yang satu lagi. Yang mobil itu sebetulnya bukan PDRI-nya. Kalau pusat pemerintahan PDRI di sini. Yang mobil itu adalah orangnya. Pak Saf dan menteri-menteri memang bergerliah. Tapi kalau pusat pemerintahan seluruhnya dari sini. Apapun informasi tentang PDRI, dari sinilah semuanya. Radio-radio yang misalnya yang dibawa rombongan Pak Saf ditranskirkan dulu ke Buadata. Perlu dipermasikan lagi ke Birma, Laos, Inden, India melalui transit dari Balong dan radio di Aceh. Limba Raya di Aceh. Ketika tim kami berjalan mengelilingi lokasi Tugu PDRI di wilayah Gunung Omeg ini, kami juga melihat sebuah Tugu lagi yang berada persis di samping kantor wali negari. Nah, apa makna dari Tugu ini? Itu adalah sejarahnya itu memang ada juga kaitannya dengan PDRI tapi itu sebetulnya adalah monumen perayaan hari ulang tahun pertama di Indonesia yang dirayakan. Karena sebelum Pak Saf beserta rombongan Pak Rasid Pak Saf sudah berada di Jakarta Pak Rasid dia akan kembali ke Kota Tinggi setelah menemui utusan dari Uskarno di Kota Kociak Pak Saf ikut Pak Rasid kembali ke Kota Tinggi jadi pada tanggal 17 Agustus 1949 Pak Rasid itu berpidato dalam dalam rangka ulang tahun RI tersebut dia mengantas namakan pemerintahan pusat pemerintahan nasional dalam pidatonya tersebut dan sewaktu itulah Pak Rasid mengatakan bahwasannya baru kali pertama ini hari ulang tahun Republik Indonesia yang dirayakan sebelumnya jangan bicara-bicara kemerdekaan apalagi tahun 1946 masih agresi 1947 masih agresi 1948 terjadi itulah PDRI baru 17 Agustus 1949 yang dirayakan secara nasional di Kota Tinggi Setelah banyak mendapat keterangan dari Pak Metrizal kami melanjutkan dengan pertanyaan lainnya kenapa bukan Koto Tinggi yang menjadi Ibu Kota PDRI tapi banyak yang mengatakan Bukit Tinggilah Ibu Kota PDRI kadang-kadang itulah kadang-kadang kadang-kadang keselio banyak ya maaf ya Bapak-bapak Bukit Tinggi adalah Ibu Kota PDRI itu berarti berlaku surut kenapa Bukit Tinggi sementara perjalanan PDRI itu tercatat sebelum di Halaban sebelum PDRI ini lahir memang dari Bukit Tinggi tapi PDRI-nya belum lahir masih embryo di Bukit Tinggi rompongan ini memang dari Bukit Tinggi dan kumpulnya di Bukit Tinggi setelah ada berita Belanda datang terdesak mengindarlah ke Halaban tanggal 22 Desember baru lahir PDRI setelah lahir PDRI tanggal 22 Desember baru bergerilia nah terbagi tiga kelompok tadi ada yang Pak Safrudin rencana keputusan tinggi melalui Moratakus Meromaik rencana keputusan tinggi tapi karena terdesak terus ke Bangkinang terus ke Tetap Bulua Bidar Alam Abay Sangir Sampur Kudus dan selantai itu karena terdesak akhirnya ke Ketua Tinggi juga Pak Saf kan nah rombongan kolonis daya melalui Pelupuah melalui Ketua Tinggi nah kapan rangkaian peristiwa yang melibatkan Bukit Tinggi kenapa Bukit Tinggi juga dibilang Ibu Kota Federi nah berarti kan berlaku surut Setelah ditetapkannya Hari Belan Negara oleh Pemerintah Republik Indonesia maka dibangunlah sebuah monumen baru yang tak jauh dari lokasi Tugu PDRI ini maka tim dari RRI Bukit Tinggi pamit pada Pamit Rizal dan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang dibangun oleh pemerintah ini Untuk sampai ke lokasi ini kami pun harus memerlukan waktu 30 menit dari pusat kejamatan Gunung Ome Ketika akan memasuki lokasi monumen ini terlihat semak belukar yang rimbun tinggi di sisi kiri dan kanan jalan tak terurus dan sesampai di lokasi terlihat bangunan setengah jadi ya monumen perjuangan PDRI yang terbengkalai Kita tentu berharap agar bangunan monumen PDRI ini dilanjutkan pekerjaannya agar sejarah terus mencatat bagaimana kiprah para pejuang mempertaruhkan nyawa demi sebuah kemerdekaan Maka pantaslah bagi kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada para pejuang-pejuang Indonesia ini karena merekalah kita bisa menikmati hasilnya saat ini Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuang bangsa 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 Terima kasih.